Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Masya Allah terima kasih yang masih bergabung bersama kita ya Dan kita masuk ke dalam session tanya jawab Dan alhamdulillah sudah ada dua pertanyaan yang kita pilihkan Dan yang pertama kita kasih kesempatan buat yang ada di masjid dulu ya Ini pertanyaan untuk guruku yang dimuliakan Allah SWT Al-Ustadz Hilman Fauzi Silahkan yang ingin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pony Jo dari Majelis Talib Al-Bambawi, Sukatani, Bekasi Begini Pak Ustadz Ada orang yang menantang saya untuk bersumpah Tetapi kalau kita gak mau bersumpah Itu dianggapnya bohong Bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan bagus banget dan ini mewakili banyak orang Berani sumpah gak? Gitu ya Kalau gak berani sumpah bohong Silahkan guruku Ya baik Bismillah Mohon izin ke Fikri Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT Ada dua indikator penting Saat kita mau berjanji atau bersumpah Apalagi ketika menggunakan nama Allah di dalamnya Yang pertama Yang pertama Kita punya keyakinan Bahwa kita bisa memenuhi sumpah itu Kalau kita kagak yakin Jangan Walaupun dituntut sama orang gitu loh Ayo Berani demi Allah gak gitu kan Berani sumpah ini gak Kalau kita gak yakin Jangan Kenapa? Khawatirnya kita terjebak pada dosa Karena sudah menggunakan nama Allah Tapi kita tidak memenuhi janji yang kita ucapkan Atau sumpah yang kita ucapkan Nah yang kedua Jika sudah terlanjur Kita berkata, berjanji, bersumpah Atas nama Allah Maka tidak ada sikap terbaik Kecuali penuhi sumpah itu Bukan karena tuntutan kepada orang Tapi lebih kepada Janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau bahasa kitanya Sudah kadung Kita mengatakan kalimat itu Diawali dengan yakin Maka tidak ada hal yang lain Kecuali penuhi sumpah itu Dan yang paling penting juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Saat kita hidup Jangan terlalu bergantung Sama omongan orang lain Betul apa betul? Ini yang sering jadi penyakit Ini yang sering jadi beban Kalau hidup kita Ngikuti omongan orang Maka kita kadang-kadang Tidak punya keyakinan di hati kita Apa yang perlu kita kedepankan Yang perlu dikedepankan adalah Mana yang Allah sukai Mana yang Allah cintai Mana yang Allah ridhoi Baru kita lakukan Walaupun barangkali orang Tidak suka dengan perbuatan kita Kenapa? Karena tauhid kita Iman kita Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Jangan terbawa arus Jangan kepancing emosi Gara-gara dituntut sama orang Tentang janji dan sumpah kita Yang tau diri kita Hanyalah kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Baik terima kasih guruku Tuh ya Jangan kebawa emosi Ya Lagi sumpah pocong Tuh Serem banget itu Aduh bagaimana sih itu ceritanya Ya Allah Ya baik Kita akan lanjutkan untuk yang kedua Ini mohon kesediaannya guruku yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz Fikri Haikal MZ Ali mohon izin bacain pertanyaannya Dari media sosial ya At Zakyayu 01 Pertanyaan beliau Gimana caranya menjaga hati Agar tidak terlalu mencintai Masya Allah Terkadang Saking cintanya Sampai seperti buta Mau melakukan apapun Yang diperintah Ini bucin nih ya Budak cinta Baik guru mohon izin Jawabannya silahkan Bapak ibu Saudara-saudara Para pemirsa yang saya cintai Memang ya kata orang Cinta bisa menimbulkan Berjuta rasa Bahkan Ada anekdot Terlena dia Tersiksa dia Ujung-ujungnya Merana dia Kasian amat Karena itu Serba berlebihan Memang dilarang oleh Gama Termasuk cinta Cinta yang berlebihan Itu akan mendatangkan Penyakit Penyakit buat dirinya Penyakit buat orang Yang dia cinta Makanya tadi saya bilang Yang tengah-tengah saja Sesuai dengan ajaran Islam Artinya apa Jangan sampai jadi Budak cinta Mulut Ketuhanan yang Maha Esa Begitu ngejar Jabatan Kesetanan Yang berkuasa Akhirnya ajaran Ajaran Tuhan Ditabrak Dilanggar Diikuti Hawa nafsunya Merusak dirinya Merugikan Rakyat banyak Ini yang terjadi Yang berlebihan Merusak diri sendiri Merusak orang lain Apalagi orang yang Kita cintai Bapak Ibu Saudara-saudara Para pemirsa Yang saya cintai Karena itu Jangan sampai Hal yang berlebihan Cintai Ya sewajarnya Bagaimana caranya Memberikan ketenangan Kepada orang Yang kita cintai Cintai kepada Istri Berikan Ketenangan Jangan Posesif Sebab Begini ya Nikah itu Dalam Agama Milkul Manfaah Bukan Milkul Mutlak Perbedaannya Saudara Kalau beli motor Itu Milkul Mutlak Setelah Saudara Bayar Tunai Cash Enggak Ngutang Itu motor Terserah Saudara Mau pakai Boleh Saudara Mau ceburin Kekali Boleh Saudara Mau gantung Di pohon Enggak apa-apa Punya Saudara Mutlak Saudara Apakan Terserah Milkul Mutlak Tapi Suami Istri Milkul Manfaat Karena Itu Harus Dijaga Perasaannya Cinta Berikan Ketenangan Itu Bukti Rasa Cinta Benci Juga Berikan Ketenangan Jangan Ganggu Ganggu Biasanya Kita Kalau udah Benci Kita Ganggu Tuh Orang Kita Fitnah Kemana-mana Kita Jelekan Di depan Umum Supaya Orang Tersebut Hancur Harga Dirinya Ini Luar Biasa Kejiknya Karena Itu Pesan Saya Kepada Mbak Saskia Cintailah Sewajarnya Kenapa Supaya Kalau Satu Saat Pasangan Kita Melakukan Perbuatan Salah Menurut Kita Kita Gampang Maafinnya Nah Ini Bu 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 Cinta Sama Suami Sewajarnya Suami Bukan Malaikat Kalau Satu Saat Ibu Masakin Sayur Begitu Dicobain Sama Suami Matanya Melotot Ibu Jangan Marah Marah Woy Nyengir Aja Lu Dengerin Kalau Sewajarnya Satu Saat Pasangan Kita Berbuat Salah Kita Legowo Suami Juga Begitu Kalau Satu Saat Istri Berbuat Salah Berikan Ketenangan Gampang Maafinnya Enggak Ngungkit Ngungkit Pak Jangan Suka Ngungkit Sama Bini Duit Kasihin Aja Semua Cuma Yang Disimpen Banyakan Lagi Kalau Benci Benci Juga Sekedarnya Kenapa Siapa Tau Hari Ini Kita Benci Besok Jadi Orang Yang Kita Cintai Bekoar Kemana Mana Benci Amasih Fulan Benci Amasih Fulan Fulan Dateng Bawain Kue Bolu Luluh Hati Kita Orang Sekampung Lihat Baru Kemarin Kita Caci Maki Di Depan Orang Rame Sekarang Kita Senang Nama Fulan Bukan Main Malu Hati Kita Karena Itu Islam Agama Solusi Islam Agama Yang Real Mengajarkan Kepada Manusia Untuk Jalan Jalan Kebaikan Allah Masya Allah Terima kasih Guru Keilmunya Hari ini Kalau kita Sikap Dari Awal Sampai Akhir Banyak Ilmu Yang Kita Dapatkan Bukan Bukan Ya Ya Pak Ya Dan Masya Allah Sesaat Lagi Kita Akan Masuk Kedalam Session Khusus Kita Akan Perbaiki Bacaan Al-Quran Kita Bersama Guru Kita Jangan Jangan Bersama Kami Cahaya Hati Indonesia